Intro Di segmen keempat kali ini yaitu Pemimpin Tunggal Jati Nusantara jadi tersangka Kepolisian Resort Jember akhirnya menetapkan NH, Pemimpin Tunggal Jati Nusantara yang melakukan ritual maut menjadi tersangka Ritual berendam ke Laut Selatan yang menewaskan sebanyak 11 anggotanya itu adalah NH yang diduga paling bertanggung jawab Karena akibat kelalaiannya NH ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian Dan pemirsa untuk membincangnya saya akan terhubung dengan AKBP Heri Purnomo Selaku Kapol Res Jember melalui sambungan virtual zoom Saat ini kami sedang melakukan siaran langsung dalam program Gatekeeper Terkait dengan pemimpin Tunggal Jati Nusantara yang ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian Bisa diinformasikan kepada kami sebenarnya seperti apa kronologi dari peristiwa ritual maut tersebut Ada 11 orang anggota ritual itu yang kemudian meninggal dunia karena tergulung oleh ombak Pantai Selatan Untuk kegiatan ritual ini memang sudah yang ketujuh kalinya digelar di Pantai Payangan Namun baru kali ini ritual itu kemudian diadakan di air Lalu dan dalam penyelidikan apa saja temuan yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian sendiri? Hasil penyelidikan kami kita menggunakan pasal 359 ya Di mana di situ kita lihat pertanggung jawaban dari Ketua Pak Depuan ini Selaku penyelenggara atau inisiator kegiatan Yang mana pada dalam kegiatan tersebut ternyata tidak disiapkan Terkait dengan safety-nya atau keselamatan bagi anggotanya dalam pasal kegiatan itu Dan sebelumnya juga sudah diingatkan oleh ada salah satu penjaga Bukit Semboja yang ada di TKP Bahwa kondisi seputaran pantai pada saat itu sedang dalam kondisi cuaca yang tidak baik Dan ombaknya cukup tinggi Namun oleh saudara N kegiatan itu tetap dilaksanakan di tempat tersebut Sehingga terjadi musibah tenggelamnya 11 orang anggota kelompoknya Baik, kemudian dan hingga hari ini sudah ada berapa saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian? Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 20 orang saksi Yang terdiri dari anggota dari kelompok Tunggal Jati Nusantara sendiri Kemudian ada beberapa relawan yang ikut melakukan evakuasi Baik dari pihak kepolisian, dari BBPD Kemudian dari relawan setempat Itu kita sudah mencari keterangan Kemudian ada juga driver yang pada saat itu ikut mengantarkan rombongan ini ke pantai Payangan Dan kita akan melakukan pemeriksaan juga terhadap saksi ahli dari BMKG Untuk memperjelas bahwa memang pada saat itu Cuaca di seputaran pantai Payangan itu sedang tidak bersahabat Lalu selanjutnya dan untuk hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri Seperti apa hasilnya? Untuk hasil pemeriksaan memang semua saksi yang pada saat itu berikuti kegiatan Menyatakan bahwa semua kegiatan ini diinisiasi oleh Saudara N Kemudian ada berbagai macam kegiatan yang dilakukan Mulai dari berdoa, kemudian tabur bunga Sehingga sampai dengan masuk ke dalam air Nah ini semuanya kita rangkum Kemudian kita konstruksikan ke pasal 359 Dan setelah dilakukan gelar Ternyata terpenuhi unsur pasal 359-nya Sehingga kemarin sudah dinaikkan dari tahapan penyelidikan menjadi tahapan penyelidikan Dan hari ini sudah dilakukan gelar perkara kembali Untuk menentukan status tersangkanya Dan hasil gelarnya juga didapatkan bahwa Saudara N layak untuk ditetapkan sebagai tersangka Berdasarkan dengan dua leti yang ada Baik Kalau boleh diinformasikan dan apa yang menjadi motif dari Dilakukannya ritual maut yang ada di pantai selatan sendiri? Untuk motivasi masing-masing anggota Yang masalah ritual ini memang berbeda-beda Ada yang didasari oleh keinginan untuk bisa dilancarkan usahanya Kemudian ada yang merasa memiliki gangguan ilmu hitam Kemudian ada juga yang merasa memiliki masalah dalam keluarganya Yang semuanya itu dirangkum kemudian bisa diselesaikan Melalui media ritual yang dilakukan di pantai payangan tersebut Jadi motifnya berbeda-beda Tujuannya berbeda-beda Tapi dirangkum dalam satu kegiatan yang sama di pantai payangan Baik Terakhir dan kepada Ketua Kelompok Tunggal Jati Nusantara sendiri Apa langkah kepolisian selanjutnya? Setelah yang bersangkutan tadi ditetapkan sebagai tersangka Kami selanjutnya melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan Nanti akan kita berkas Dan akan kita segera kirimkan berkasnya ke kejaksaan Baik Disampaikan terima kasih kepada AKBP Heri Purnomo SIKSH selaku Kapolres Jember Karena telah bergabung bersama kami pada sore hari ini Melalui sambungan Zoom dalam program Gatekeeper Terima kasih dan selamat sore dan salam sehat selalu Selamat sore Mbak Terima kasih telah menonton!